Poco M3, HP flagship yang bakal guncang dunia perget-getan sebentar lagi Halo guys, kembali lagi di Plata AI Channel Dan kali ini kita akan bahas HP baru yang murah meriah ya Harganya 1 jutaan Tapi speknya katanya milik kaum M3 Sebelumnya jangan lupa solawat jika kamu menginginkan sesuatu tapi pitinya masih kurang Semoga keajaiban solawat bisa membantumu mewujudkan keinginanmu Oke, HP ini sudah rilis di luar negeri sana pada tanggal 24 November kemarin atau 2 hari lalu ya Namun di Indonesia masih menunggu momen HP yang dijual 1 jutaan ini mempunyai layar luas 6,5 inci Dengan resolusi 1080 x 2340 pixel Layarnya masih memakai Corning Curry kelas 3 dengan OSnya milik Xiaomi ya Yaitu MIUI 12 dengan berbasis pada Android 10 HP ini dibekali chipset Qualcomm Snapdragon SM6115 Snapdragon 662 ya Yang sudah mumpuni untuk bermain game sedang ataupun ringan Chipset ini berada diantara Snapdragon 660 dan Snapdragon 665 Dibekali dengan memori internal 128GB Ada pilihan juga 64GB Dengan RAM 4GB dan aja juga yang 3GB HP ini bakal ringan untuk membuka aplikasi Berselancar di media sosial dan bahkan menjalankan asli aplikasi berat lainnya Kamera utamanya tak main-main Dibekali dengan kamera utama 48MP Dengan kualitas rekaman video Di maksimalnya 1080p di 30fps Namun Belum dibekali Ace Untuk menstabilkan hasil rekaman videonya Untuk kamera depannya sendiri Sudah memakai 8MP ya Dengan lensa wide Sehingga bisa menjangkau gambar yang lebih luas Keunggulan lainnya HP ini sudah memakai USB Type-C 2.0 2.0 Fingerprint sudah ada Berada di samping body Diminyatu dengan tombol power Dan baterainya luar biasa 6000 mAh Dengan fast charging 18W Wow Lumayan bisa untuk mempercepat Pengecasannya ya Kapan loncengnya di Indonesia? Kita tunggu saja ya Karena ini belum ada di toko-toko online Saya sudah cek di Shopee, Lazada Maupun Tokopedia Ataupun Bukalapak HP ini belum ada Adanya yang dari luar negeri Kalau yang dari luar negeri Kita tidak berani beli Kenapa? IMA-nya tidak terdaftar di Kemenperin Dan itu artinya Tidak bisa dipakai Untuk kartu Atau SIM card Indonesia Nanti kalau sudah ada resmi Di Indonesia Sudah diluncengkan Berarti Sudah bisa dipakaikan kartu Indonesia Kita akan beli dan unboxing ya Kita akan buktikan Jujur tidak Dia jualan speknya Kalau jujur ya Alhamdulillah Kalau tidak jujur ya Kita kasih di video selanjutnya Untuk harganya sendiri Sampai sekarang sih Belum jelas ya Ada yang bilang harganya 1,8 jutaan Untuk spek terendahnya Dan 2,4 jutaan Untuk spek tertingginya Namun Untuk harga pastinya Kita masih menunggu loncengnya Di Indonesia ya Kalau di luar negeri Harganya sekitar 130 dolaran ya Nah apakah HP ini juga akan booming Dan akan goib Seperti Poco X3 Kita tunggu saja Kehadirannya di Indonesia Nanti kalau kita Dapat HPnya Kita akan unboxing Dan kita akan Buktikan bagaimana Kualitas sesungguhnya Terima kasih telah menonton!